Isma, Isma susah banget Itu yang mandarin ga? Isma yang itu, yang Isma Isma itu, Isma kan? Isma kan? Gua pernah dengar cuma lupa, itu apa? Itu kan program Ini susah banget itu Menurutmu temen-temen itu juga ngebantukan buat enjoy kuliah disitu? Atau gimana nih? Ya ngebantu sih, soalnya kan semua orang juga kayaknya bukan fuffer punch gitu ya Semua orang bukan pilihan pertama gitu ya Hai, selamat datang di Akalogy Channel yang akan membahas nih, persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus Bersama saya David Di video kali ini, kita akan membahas mengenai salah satu jurusan yang ada di FIBUI Yaitu Sastra Perancis Telah ada di sini, Irma Aulia dari Sastra Perancis UI Angkatan 2021 Halo, Lia, gimana kabarnya? Halo, baik Puji tahan juga baik sekarang ini Gimana aktivitas sekarang? Udah mulai offline lagi? Udah mulai offline, tapi baru berapa kali doang Oke, ini berarti sekarang lagi kesibukannya apa nih? Mau UTS ya katanya? Iya, mau UTS Kapan tuh UTSnya? Tanggal 20-an 20, berarti oke Tiga minggu lagi Tiga minggu lagi deh sekarang ya Oke, kebenaran-kebenaran nanti ya Nah Lia, sebelum kita mulai Boleh dong tolong dikenalin dirinya Asal sekolahnya di mana Sama ini jalur masuk dan pilihan keberapa? Silahkan Aku Irma Uria dari Sastra Perancis 21 Aku dari SMA 62 Jakarta Aku masuk ke waktu Simak UI Berarti ini udah jalur terakhir banget nih ya Oke, Sastra Perancis Terus biasanya kalau Sastra-Sastra itu kan Biasanya second line gitu ya Second choice gitu ya Aslinya Irma tuh pengen masuk jurusan apa? Pengen ini HI atau politik sih Cuman Cuman ya udah gitu ya Oke, berarti dulu kalau Dulu ditanya Kenapa sih menjadikan Sastra Perancis ini Sebagai pilihan gitu? Pasti kan ada alasan doang gak mungkin Cok-cok-cok gitu ya Atau cok-cok-cok bisa jadi Iya gak sih? Jadi tadinya kan Kelas-kelas pula kok ada Pasal pelajaran pilihan Itu ada bahasa Perancis Terus as this time twice Aku juga belajar sejarah untuk UTBK Itu aku suka politik Jadi tadinya pengen HI Cuman kayak di Sastra Perancis Kan juga ada politik, budaya, sejarah gitu ya Jadi I guess Sastra Perancis is what I'm looking for gitu Berarti itu kayak peminatan? Iya Betul ya? Itu kelas 10 aja? Iya kelas 10 aja Oke, nah selanjutnya itu bukan Perancis berarti ya? Iya gak, cuman biologi sih Biologi ya? Iya, iya Di sekolah kita bahkan lebih kacau lagi fisika Bisa jadi peminatan gitu kan? Jadi IPS IPA gitu rasanya Oke, nah itu berarti backgroundnya Kenapa pilihannya? Dulu pas lagi persiapannya nih Ikut undangan gak sih dulu? Ikut undangan, cuman milih HI Milih HI, berarti gak dapet lah ya? Iya, iya Terus pas lagi mau dulu persiapan untuk dapetin kesini Persiapanmu itu seperti apa sih? Atau ikut les, ikut private atau kayak gimana? Aku les sih, cuman selebihnya Aku belajar sendiri kayak pake platform-platform belajar lainnya Atau lewat Youtube Atau website-website random gitu aja Lebih sendiri aja sih belajar Ada persiapan khususnya gitu? Kayak, gue belajar sih Sekarang ini berapa jam gitu Ada gak? Karena kan pengennya HI awalnya kan? Iya sih Sebenernya gak waktu belajar aku tuh flexible Cuman Tadinya aku tuh try out-try out terus gitu kan Cuman Aku realize that Kalo aku tuh gak tau apa-apa gitu materi Aku masih enough Cuman aku TO-TO terus Akhirnya aku jelek dan aku down Akhirnya aku fokus belajar dulu semua materi Dan bulan Desember itu Baru selesai semuanya Terus abis itu baru aku TO-TO-TO Sama ngejam soal-soal aja sih Wow Berarti kamu lebih ke tipe yang Kelarin dulu materinya nih Iya Karena kan kosong Karena kan kalo materi UTBK Biasa jadi ada yang gak didapet di sekolah ya Bener Oke oke Menarik menarik Jadi flashback dikit Oh gue dulu kayak gitu gak ya? Hehehe Oke Lia Waktu dulu pas belajar Online dong berarti waktu itu Tantangan terbesarnya pas persiapan online Gimana sih belajarnya? Males sih Kan di rumah ya Jadi kayak Tapi aku mikirnya Aku tuh kayak merasa guilty gitu loh Kalo aku gak belajar ya Jadi kayak Aku belajar saat aku kosong Terus kayak istirahat Dan itu juga kayak Besalah banget itu Kayak cuma 15 menit 30 menit Makan Terus abis itu belajar lagi Atau gak ngeliat-ngelai TO yang lama gitu Kalo kamu 2021 Berarti lu juga full ya? UTBK nya? Full online Online gitu ya Oke 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 Nah Berarti kalo itu udah keterima Waktu itu karena Keterimanya di pilihan yang bukan utamanya Gimana perasaannya pas keterima di SIMA? Sebenernya pas keterima UTBK tuh Oh jadi kan keterima Iya pas keterima UTBK Cuman kan bukan di UI gitu Akhirnya simak lagi Tapi pas keterima sastra Prancis tuh Biasa habis No nothing special gitu ya Oke oke Berarti emang UI banget Gitu ya Oke 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 Nah pas udah jadi mahasiswa UI tadi kan Keterimanya sastra Prancis Gimana kesan pertamanya? Apakah temennya tuh udah bisa catup-catup ngomong Prancis lancar atau gimana Le? Sebenernya banyak banget yang udah bisa bahasa Prancis Karena mereka leser tuh dari SMP gitu Jadi kayak shock dikit sih Cuman banyak juga sih yang masih baru kayak aku Terus temen-temennya adik sih Karena mereka terbuka banget gitu kayak Freedom and something like that Dan mau ngajarin juga ya anak-anaknya? Iya Biasanya kalo kayak gitu Sambil kuliah juga gitu Ada belajar-belajar Prancis di luar kuliah kan? Aku sih selama ini kalo belajar lebih sendiri ya Sebenernya kan aku juga belajar yang sendiri gitu Jadi tapi kalo belajar bareng-bareng Kalo offline aja pulang Oke jadi kan kamu udah semester 3 gitu ya Udah belajar apa aja Hali sejauh ini? Atau cuma kayak ngomong belajar ngomong Prancis? Atau ada yang lain nih belajarin? Belajarinya ada sejarah kan Tapi sejarahnya itu more like ke Uni Eropa sih Gak cuman Prancisnya aja Atau negara-negara, Francophone Terus politik, politik Uni Eropa dan Prancis Terus ada linguistik juga, bahasa Linguistik tuh yang mau bahasa ya? Iya bener Kayak bunyi bahasa yang kami lihat Terus ada film juga Ada cinema Matkul cinema itu kayak nge-review filmnya Itu was really fun sih Terus ada Matkul Fasra Matkul Fasra itu kayak Kaya teoretik orang-orang sih Kayak baca buku Terus review buku, visi dan sebagainya Berarti belajar sejarah Karena kan Prancis dulu kuasa dunia ya? Iya Menguasai banyak belahan dunia Berarti itu dipelajarin juga Kalau nih koloninya Iya Itu banyak banget Jadi sebenernya Kayak kuliah di sejarah Cuma di Prancis gitu ya? Cuma di Prancis gitu ya? Oke gitu Dan itu berarti kayak Di semua sastra Mostly kayak gitu ya? Iya, kayaknya Selain negara sama semua Terus kalau kayak gitu Udah di kelas mana aja ya? Berarti yang pakai French? Kalau Bahasa Perancis sebenernya Di Matkul Bahasa Perancisnya Sama Ada yang namanya Presentasi Argumentasi Itu jadi kayak Bagaimana siapa Argumentasi dalam Bahasa Perancis gitu Dan itu full Bahasa Perancis Full? Iya Udah pernah presentasinya gitu? Aku udah kan semester 3 lagi Ada matkul ini Semester 3 Iya Terus gimana tuh lu ya? Perasaannya Perasaannya kayak Bahasa Perancis Bahkan Indonesia sendiri pun Kita bisa jadi Au-au gitu kan? Gimana Perancis ben? Ya jadi kayak Kalau aku sih 2 tab Satu Google Translate Iya Atau pakai vocab yang ada aja sih Tapi itu juga kayak Sih Tapi kayak kayak gitu Bakal dikritisi banget gak sih sama dosenya ya? Iya Ini tuh pokok apa sih? Karena kan biasa jadi Pronunciasinya kan emang gak susah ya Perancis gitu kan? Iya Tapi dibenerin sih Berarti jadi sambil belajar Learning by doing banget gitu kan? Oke nextly Pengen tahu nih Kemampuan Bahasa Perancisnya Coba Kita sebutin aja Kalimat apa Nanti aku coba tebak Artinya apa? Yusriya Ejem Mangje dekwasong Edohmi Apa kuasong? Distribusi kuasong? Coba langit-langit dong Kuasong Yusriya Ejem Mangje dekwasong Edohmi Oh kamu makan kuasong Tapi di rumah gitu ya? Oh bukan apa-apa Itu aku lia Dan aku suka makan kuasong dan tidur Dan tidur Tidur tadi apa bahasa perancisnya? Dormir 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 Oke Mersi boku Angka dong gak sekarang? Satu sampai sepuluh Ang Amp The ads Dis 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 Dism Berarti kalau Dua tadi Ang ya? Ang Angs Angs satu Kalau sepuluh tadi is Dis Berarti kalau sebelas Dis Angg Aged Anggg Sebelas masih punya sendiri Kata seventy? Iya Coba tadi satu sdm Nah, kalau dari sastra Perancis ini sendiri, ada peminat, kebagi gitu nggak sih nanti? Peminatannya itu jadi apa aja gitu? Setahu aku kebagi sih, jadi sastra, kebudayaan, hmm, apa lagi ya? Pokoknya kebagi lah ya, jadi itu ya. Kemudian jadi empat, itu aku lupa apa-apa. Itu berarti mulai dari semester berapa? Kayaknya semester angkatan atas, berarti lima. Lima gitu ya, betul sih, betul. Oke, jadi kalau secara sistem pembelajarannya, tadi kan udah jelasin, ada matkul yang nggak pakai Perancis, ada yang pakai Perancis gitu ya. Kalau dari sistem pembelajaran itu, kebanyakan dosennya nyerangin, atau lebih kayak problem, apa, problem best test gitu belajarnya? Sebenarnya kan diserangin dulu ya, kayak pertemuan pertama kedua. Terus abis itu sisanya kami sih, tapi kalau emang kita nggak ngerti, bisa nanya kayak linka, more explanation ke mereka. Tapi kalau kayak gitu, berarti full, lebih banyak presentasi, Kak? Iya. Hmm, iya, 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 iya. Oke, kalau dari dosennya, ini menarik sih, pengen tahu aja, sebenarnya kalau dosennya itu orang Indok, atau orang Perancis ya sih, atau gimana? Sejauh ini sih orang Indonesia sih, kayak alumni-alumni, sastra Perancis UI yang dulu. Hmm, tapi dengar-dengar, ada nggak sih kayak dosennya luar gitu? Kalau yang luar aku belum tahu, dari sejauh ini aku semester 3 belum ada. Oke, belum ada ya. Tapi kalau ada kan soalnya yang menarik gitu kan, belajar orang dari native-nya gitu ya. Oke nih, Lili, dari sisi pergaulan, gimana sih anak-anak sastra Perancis gitu kan? Karena kan, oh kalau FDB, orangnya santai gitu kan? Nah, kalau di sastra Perancis, apakah juga gitu? Iya, enak banget, Kak. Ya, semua orang terbuka banget sama perbedaan. No one will judge you. Hmm, jadi toleransinya cukup tinggi. Dan bagus gitu ya. Jadi, kalau di sana itu juga, gimana ya, bilangnya? Kan kamu ngerasanya ini bukan tempat pertama kamu. Jadi, menurutmu teman-teman itu juga ngebantukan buat enjoy kuliah di situ? Atau gimana nih? Ya, ngebantu sih. Soalnya kan semua orang juga kayaknya bukan FASTER PANCHis gitu ya. Semua orang bukan kuliah pertama gitu ya. Jadi saling support-nya lu bukan kuliah pertama. Jadi kayak, saya nahan satu sama lain, nanti nggak UBK lagi kayak. Sampai kru-nya juga setuju ya. Jadi ya, emang nggak gitu kan? Jangan pindah doang, jangan pindah gitu. Temenin gue, temenin gue. Tapi ujungnya ada yang pindah nggak? Ada juga. Iya, lima orang. Oh ya, berarti emang seanggatan berapa ya? Aku, anggatan aku kayaknya sekarang 42-43. Tadinya 48. Itu udah campur regular dan parallel? Iya, itu. Oh, berarti emang dikit ya sastra ya? Nggak, sastra Tantis sih. Kalau yang lain, lumayan deh. Jerman banyak. Jerman banyak ya, iya. Oke. Kalau dari sisi pembelajaran, jadi selama 3 tahun ini, kalau ditanya, eh 3 tahun lagi, 3 semester, susah nggak sih sebenarnya belajar gitu? Susah sih. Kayak, kadang pengen upi mereka lagi. Kadang pengen upi mereka lagi. Apa yang sebenarnya yang bikin susah gitu, sastra Tantis kuliahnya? Saya belajarnya cepet banget. Apalagi belajar bahasa Tantisnya kan. Bahasa Tantis kan yang paling ditekan banget, harus bisa. Itu cepet banget. Terus, semua orang juga ambisius banget. Jadi kayak, kadang tertekan juga, kayak harus ngomong juga. Tapi kalau kayak gitu, ini terpaksa buat ngomong kan. Kayak ibaratnya kita di luar negeri, harus bisa bertahan hidup gitu kan. Terpaksa ngomong nih gitu. Cacus-cacus gitu kan. Oke, oke. Tapi kalau kayak gitu, sejauh ini udah ngerasa enjoy berarti. Udah sih, enjoy. Walau masih pun susah gitu ya. Oke, nah. Kan berarti udah kuliah di UI, udah ngerasa enjoy. Kalau boleh tahu sebenarnya, fasilitas yang ada di sastra Perancis itu, ada apa aja sih? Apakah kayak cuma ruang kelas gitu, atau ada yang lain mungkin? Sebenarnya aku offline, seminggu cuma kayak satu ke dua kali ya. Jadi aku belum tahu terlalu banyak untuk fasilitas. Jadi kayak kayak semuas. Kayak kantin biasa. Oke, oke. Nah, kalau dari sisi ini kan, udah kurikulumnya baru nih, Li. Kalau dari sisi biaya kuliahnya, kalau kamu apa sih? Regular, Parallel? Aku Parallel. Kalau Parallel itu kisaran berapa ya? Kalau di FIB. Karena kan pasti beda. Saya antik sama Sosum. Kalau FIB, kan ada uang pangkal ya, itu kayaknya sih, inget aku aku 10 sih. Terus UKT-nya juga kayaknya 10. Oh ya, kalau Parallel flat ya? Iya, begitu-begitu aja. Oh, iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Nah, terus kalau dari, kan kalau ditanya nih, pasti kan kalau kita kuliah, mungkin banyak yang meng-underestimate, kayak sastra, lu mau jadi apa sih sebenarnya gitu kan. Nah, kalau Delia sendiri gitu, pertama kali pilih ini, kepikiran nggak sih sebenarnya? Pengen jadi apa selalu lulus, lulus atau prospek kerjanya yang kamu tahu sejauh ini? Sebenarnya aku dulu plan, aku mentok-mentok itu kalau nggak sastra Inggris atau Prancis. Jadi, emang, aku selalu ingin jadi jurnalis, jadi emang, ya, walaupun aku nggak sastra, aku pengen jadi jurnalis. Selain jadi jurnalis, berarti bisa jadi apa aja sih sebenarnya prospeknya gitu kan. Mungkin di bidang kayak broadcasting, itu jurnalis lagi sih, cuman, ya, broadcasting atau dosen, guru, sastra. Mandu wisata juga bisa gitu ya? Iya, iya, iya. Oke, jadi sebenarnya masih banyak juga gitu kan. Karena cukup waktu selama ngajar, banyak yang kayak apa ya, sharing-sharing, ngapain ya kak kalau gue sastra ya? Karena orang tuanya banyak yang mau underestimate gitu. Padahal sebenarnya kalau jurusan kayak gitu kan pasti ada aja gitu. Dan bisa jadi diplomat juga kan ya, seharusnya gitu kan. Oke, jadi sebenarnya buat Sobat Aka yang mungkin masih ragu, sebenarnya itu oke-oke aja kak kalau sastra. Oke, nah, tadi kan kita udah ngomongin soal akademisnya nih. Kayak gimana kuliahnya, prospek kerjanya, dosennya. Nah, pengen tau nih, liat sejauh 3 semester ini udah ikut kegiatan non-akademis apa aja? Boleh diceritain. Kalau organisasi, aku ikut HIMA, aku keilmuan. Terus aku ikut UI Aceh, itu UKM UI, itu kayak The Shifling Community gitu. Aku juga baru daftar televisi UI. Terus untuk kepanitian, kayak OMFB, terus Jakarta Sadar Sampah, kayak event dan UI gitu aja sih. Kamu suka filmnya kan berarti? Enggak sih. Karena jualan kita, kemampuan kita, kemampuan kita lagi di UI Aceh gitu kan. Next apa pengennya? Coba-coba lanjut ke UI gitu kan? Enggak sih. Kan aku pengen kayak jurnalis broadcasting, jadi aku kepercayaan di UI. Tadi aku sih UI ya. Berarti itu satu hal yang menunjang juga untuk yang pengen kuliah di UI. Emang kita sebenarnya di UI tuh kaya banget dengan UKM. Banyak banget. Bahkan kayak berkuda. Ada gitu. Jadi ya, bagus lah kalau bisa untuk eksplor di bidang itu ya. Oke, nah. Nah, sebelum ke pesan-pesannya, kita akan ngadain integration nih. Ada lima pertanyaan. Ada empat sih ya. Yang empat pertanyaan bisa dijawab dengan cepat dan tepat. Oke, yang pertama, pilih belajar bahasa Perancis atau belajar budaya Perancis? Bahasa. Bahasanya, oke. Pengkajian bahasa Perancis atau kemahiran berbahasa Perancis? Ini Matgol kayaknya ya. Kemahiran. Kemahiran. Oke, pilih mana penerjuma atau interpreter? Interface. Oke. Pindahan yang lain, pilih kerja di luar negeri atau di dalam negeri? Luar. Luar. Luar ya. Kadang-kadang udah punya Sastra ya. Oke, ini ya. Sebelum untuk noto, boleh sampaikan pesan-pesan buat adik-adik di rumah, buat sobat akar kita yang mungkin pengen masak-masak Perancis tapi bisa jadi ragu nih. Oh, kalau ini Sastra. Yuk, Mbak, silahkan. Sebenarnya, emang kayak sensitiv orang-orang itu banyak banget, tapi actually there are a lot of things yang bisa diexplore di Sastra Tentis kayak sejarah, budaya, cinema, dan lain-lain. Jadi, jangan habis nih waktu itu. Oke, jadi intinya jangan rambut buat masuk Sastra Tentis dan Sastra Mulia. Oke, Lia. Terima kasih banyak atas waktunya. Sukses untuk kuliahnya yang masih panjang tentunya. Good luck. Pokoknya, all the best for you. Oke, jadi buat sobat akar di rumah, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe di Youtube kita serta like, comment, dan share video ini ke teman-teman supaya semakin banyak yang dapat ilmu dari kita. Sekian tervideo kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.